Pesan penting dan energi di hari ini, kau punya energi luar biasa untuk membungkam mereka yang selama ini meremehkan kamu Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Rahayu, temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan disini pesan dan energi kamu di hari ini, kau punya kekuatan dan energi yang luar biasa untuk membungkam mereka yang selama ini meremehkan kamu Nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi, yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi Nah seperti apa yang akan terjadi, langsung saja kita lihat di kartu yang pertama Disini memang kamu juga merasakan ada beberapa lika-liku yang sempat terjadi ya Dalam usaha, dalam pekerjaan, ataupun memang juga di dalam beberapa hal yang lainnya Tapi disini kamu juga tidak usah terlalu cemas, tidak usah terlalu khawatir Karena walaupun memang ada beberapa lika-liku yang muncul, ada beberapa lika-liku yang terjadi Tapi disini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini Dan memang kamu juga menyadari, di lingkungan sekitar kamu ini masih bisa dikatakan banyak sekali toxic people yang ada di sekitar kamu Tapi disini kamu tidak usah khawatir, karena memang tujuan toxic people yang ada di sekitar kamu itu adalah untuk menghancurkan kamu Tapi disini kamu juga bersyukur, kita buka satu kartu lagi Kamu tidak terpengaruh Dan bersyukurnya adalah kamu pada posisi di hari ini sampai dengan nanti di akhir tahun Kamu juga sepertinya tidak terlalu terpengaruh dengan orang-orang toxic yang ada di sekitar kamu Sehingga saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang sempurna Yang saat ini sudah mulai bisa untuk kamu terima dan juga sudah mulai bisa untuk kamu dapatkan Dan kemudian juga di sisi yang lainnya, kamu juga tidak terlalu gegabah di dalam menyikapi segala sesuatu yang ada Sehingga Pak, ketika ada orang yang mencari masalah dengan kamu Ada orang yang mencari gara-gara dengan kamu Disini kamu juga dalam kondisi yang memang tidak terlalu gegabah Sehingga Pak, dengan kamu tidak terlalu gegabah Tentunya juga nanti akan menghadirkan situasi yang baik Dan juga nanti akan menghadirkan situasi yang positif Yang akan bisa dirasakan oleh diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian, dalam kondisi yang terjadi berikutnya Kamu pun juga tidak usah terlalu ada kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan Karena Pak, kamu juga punya kekuatan yang sangat luar biasa Kamu juga secara mampu untuk mengungkap dan juga menyelesaikan apapun problematika Dan juga permasalahan yang kamu hadapi saat ini Dan kemudian, dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga tidak usah terlalu ada ketakutan dan juga kekhawatiran yang terlalu tinggi Karena Pak, kekhawatiran dan juga ketakutan yang terlalu tinggi Ini juga nanti malah akan menghambat beberapa langkah yang ada dalam diri kamu Dan kemudian, secara posisi finansial Secara posisi finansial, kamu juga masih bisa untuk merasakan Masih bisa untuk merasakan Adanya beberapa kondisi yang cukup baik Ya memang kalau dikatakan apakah ada masalah Ya pastilah, kamu pun juga merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Harus bisa untuk lebih mensyukuri Karena walaupun memang ada beberapa masalah-masalah yang muncul Tapi sepertinya, kamu juga sudah mulai bisa dan juga sudah mulai mampu Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada dengan cukup baik Sehingga ya memang untuk kedepannya pun Kamu juga jangan sampai ada hal-hal yang harus dikhawatirkan Ada beberapa hal yang harus ditakutkan secara berlebihan Dan kemudian, dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga wajib untuk bersyukur Dengan beberapa energi-energi yang baik Dan juga bersyukur dengan beberapa energi-energi yang positif Yang ada pada diri kamu Karena ya walaupun memang ada beberapa orang yang memang Dalam situasi yang terjadi saat ini ada beberapa masalah Tapi kamu juga bersyukur bisa untuk menuntaskan Dan juga bisa untuk menyelesaikan situasi yang ada dengan sebaik mungkin Jadi ya memang dalam konteks saat ini Kamu juga tidak perlu sebenarnya Ada beberapa hal yang harus dikhawatirkan Dan juga ditakutkan secara berlebihan Karena ya terlepas dari apapun yang muncul Kamu saat itu juga sudah mulai bisa untuk bertemu Dengan beberapa hal baik Dan juga sudah mulai bisa bertemu Dengan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian juga dalam situasi konteks yang berikutnya Kamu juga jangan khawatir Karena kamu juga punya kekuatan untuk membungkam mulut mereka Yang selama ini memang meremehkan kamu Karena apa? Kamu juga terus dianugerahi Dengan beberapa energi yang positif Sehingga apa? Mulut-mulut mereka Yang meremehkan kamu Sekarang ini juga sudah mulai terbungkam Dan tidak perlu ada perkara Dan juga tidak perlu Ada hal-hal yang terlalu dipermasalahkan Sehingga apa? Mereka yang meremehkan kamu Mereka yang selama ini Jika memiliki koneksi yang kurang baik dengan kamu Sudah mulai bisa tersisih Dan juga bisa untuk kamu tinggalkan Di dalam posisi diri kamu saat ini Dan kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Karena dalam konteks yang terjadi Kamu juga tidak terlalu mengalami beberapa masalah-masalah Yang tidak terlalu bagus Di dalam posisi kamu saat ini Sehingga untuk kedepannya Kamu juga bersyukur Sudah mulai bisa untuk merasakan hal yang sempurna Di dalam posisi diri kamu saat ini Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga tidak usah terlalu ada hal-hal yang kamu khawatirkan Secara berlebihan Karena apa? Kalau kita lihat Memang situasinya adalah Kamu juga terus merasakan Hal-hal yang terus baik Dan juga terus merasakan Adanya beberapa energi-energi yang terus positif Yang terus kamu dapatkan Sehingga apa? Kamu memiliki kekuatan besar Yang bisa untuk mengungkap Dan juga membungkam mulut mereka Dan mereka Kadang juga merasa kaget Mereka juga kadang merasa heran Kok bisa terjadi hal-hal yang seperti ini Tapi ya sudah lah Itu bukan menjadi urusan kamu Sekarang yang terpenting Kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal baik Dan juga sudah mulai bisa merasakan Adanya beberapa hal positif yang terjadi Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Dan apapun yang terjadi saat ini Kamu juga Harus bisa untuk lebih paham Jangan sampai terbawa emosi Karena apa? Ketika kamu terlalu terbawa emosi Tentu kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari juga Dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu Secara keseluruhan Sehingga memang dalam situasi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari Terkait dengan beberapa keadaan-keadaan Yang kamu rasakan secara keseluruhan Jadi inilah yang terjadi Kamu punya kekuatan yang luar biasa Yang bisa untuk membungkam siapapun mereka Yang selama ini juga malah menyakiti kamu Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih